Intro PD Pal Banjarmasin terus melakukan sosialisasi akan bahaya limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kesadaran warga Kota Seribu Sungai ini pun terus ditingkatkan dengan memberikan edukasi agar menjaga lingkungannya selalu barasi. Sehingga perusahaan pengolah Banyu Limbah pun bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin mengundang guru-wantanaga pendidik sekolah Adiwi Yata melalui dari SD, SMP, One SMA di Banjarmasin. PD Pal Banjarmasin terus melakukan sosialisasi akan bahaya limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kesadaran warga Kota Seribu Sungai ini pun terus ditingkatkan dengan memberikan edukasi agar menjaga lingkungannya agar selalu barasi. Sehingga perusahaan pengolah Banyu Limbah ini pun bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin mengundang guru-wantanaga pendidik sekolah Adiwi Yata mulai dari SD, SMP, One SMA di Banjarmasin. Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Baisukan Rabu 7 Juli 2021, Kepala SD Negeri Sungai Mie 11 Banjarmasin Utara Nantini sangat berterima kasih karena di masa pandemi COVID-19 PD Pal melakukan penyemprotan disinfektan di sekolahnya. Menurut Nantini, kegiatan sosialisasi ini bisa mengenal lebih jauh tentang PD Pal Banjarmasin. kegiatan sosialisasi ini, selain yang Bapak sampaikan nanti, kira-kira apakah di Banjarmasin ini sudah bisa diikmati atau bagaimana? Kalau dimohon pencerahan lagi Pak, siapa tahu nanti warga di komplek kami, kalau mau diajak atau mungkin saya kasih tahu, nah siapa tahu mau berlangganan dengan PD Pal ini. Memang ini masih sangat asing bagi warga, tapi kalau mungkin di komplek itu orang yang sudah berpedidikan, dengan pengetahuan luas, mungkin sudah, kalau tapi untuk yang pari yang biasa, terutama saya sendiri, walaupun baru dua kali ini, maka yang namanya. Pak itu banyakkan masyarakat, itu tidak bergunaan ibar, maka itu memandirkan apa sih mantannya. Kalau Pak, Pak, Jodoh, eh, POE saja dapat untuk mengapai menalakan sesuatu perbaikan yang geraknya, masyarakat masih berpikir, apalagi terkaitan hubungannya untuk PD Pal, yang kalau tidak salah, biaya rasionalnya, Pak, maka otomatis masyarakat mesti pikir, lah, kok aku bayar air bersih, bayar lagi, padahal itu sangat berguna, tujuh-ujungnya bagaimana PD Pal juga bisa dengan benar-benar membersihkan air tadi, kalau sampai ke rumah kita kembali dengan pertanyaannya, Pak, bagaimana seluruh penyambungan ini bisa menyampaikan baik ke masyarakat, atau di pembunuhan setelah itu, manfaat yang terlihat, Pak, kalau ini, 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 supaya kebiasaan kalau sosialisasi kita yang menjadikan masyarakat kaumnya adalah manfaatnya. Kepala Bidang Teknik, PD Pal Banjarmasin dari Skusnidar, Wetakuni Prima TV, memadakan, kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan wan pemahaman pada sekolah adiwiata untuk mengenal pengolahan banyu limbah domestik di Banjarmasin, sehingga kadang hanya mengetahui cara mengolah ratik wan melakukan penghijauan, tapi harus pula mengetahui cara menjaga kualitas banyu wan mengolah banyu limbah domestiknya. Yang dilakukan PD Pal ke depan, agar mungkin warga bisa mengenal lebih jauh? Ya, tentunya, tadi dengan adanya informasi memang, ya kita akui, mungkin PD Pal di mata warga masyarakat, kota Banyu masih sangat awang, karena mungkin kita masih kurang dalam mengenalkan. Nah, ininya mungkin momentum saat ini, kami mencoba untuk terus membiarkan lebih kegiatan kampanye, sosial saksi, dan mengenalkan program-program PD Pal Kota Banyu Masin, sehingga kita berharap nanti wadah kota Banyu Masin lebih mengenal apa itu PD Pal, apa itu program pemerintah kota berkaitan dengan pengolahan limbah, MST. Nah, tentunya dengan ada informasi ini bahwa di masyarakat memang kita masih asing, ini menjadi motivasi bagi kami. Kami, momen ini menjadi titik baliklah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita lebih banyak lagi kegiatan bertemu dengan warga, bertemu dengan komunitas komunitas untuk mengenalkan program orang-orang. Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menyatakan sangat perlu mensosiasikan permasalahan lingkungan ini pada sekolah-sekolah adiwiata sehingga bisa menyikapi dengan cepat. Bagaimana kita cara-cara menyikapinya, terutama nanti bisa disampaikan ke anak-anak didik. Jadi, di sini ada pendidikan dari dasar lah anak-anak murid, anak-anak siswa ini sudah mengenal masalah lingkungan. Apa itu permasalah lingkungan, lalu bagaimana kita mengatasinya. Sehingga mereka cinta terhadap lingkungan. Pak, untuk mengenalkan lingkungan ini dari DLH Sintri ada terjun ke warga langsung lah Pak? Kalau kita kan sering memberikan sosialisasi, kemudian masalah lingkungannya luas kan? Artinya masalah kualitas air, kualitas udara, masalah persampahan, segala ini selalu kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Kita pembentukan TPS 3R, TPS, T. Nah ini kita lebih memprogramkan kalau masalah sampah misalnya bagaimana masalah itu memilah sampah dari sumbernya, dari rumah tangga. Nah bisa memisahkan sampah kering, sampah basah ini sudah sempurna. Jadi itu sampah kering nanti kita manfaatkan bahwa sampah basahnya kita buat kompos. Semangka itu, penggiat lingkungan Banjarmasin Hasan Zainuddin berharap guru-guru turut mengedukasi dan memotivasi siswanya untuk mencintai lingkungan sehingga anak didiknya ke depan bisa menjadi generasi emas. Jadi kami sebenarnya dari komunitas itu mengajak nih seluruh kelangan terutama guru-guru nih berterlibat dalam gerakan lingkungan ini. Karena guru-guru ini ada kemampuan untuk mengedukasi, menginspirasi, memotivasi. kan ada isi anak murid dan basic komunitas. Nah kalau masalah lain kan kan tetap di banyak komunitas. Kalau guru kan itu sampahnya ada 200 ribu anak didik yang ada di Banjarmasin ini yang diharapkan nanti menjadi generasi emas untuk lingkungan. Kita mengenalkan lingkungan ini secara dini kepada masyarakat terutama anak-anak itu. Nah makanya dengan kegiatur ini diharapkan ini jadi guru-guru menjadi agen kebaikan dan agen lingkungan yang bisa memotivasi, menginspirasi dan menginvasi masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang disenggarakan di SMP Negeri 7 Banjarmasin dan Petran Banjarmasin Timur ini melibatkan 140 orang perlidik yang dibagi dalam 5 hari mulai tanggal 5 hingga 9 Juli 2021. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.